Intro Oke hari ini saya mau masak tempoyak ikan paten Seperti ini Bahan-bahannya sangat simple sekali Dan gampang untuk memasaknya Bahan apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara saya memasaknya Let's see together Oke untuk masak tempoyak ikan paten In here I have all the ingredients Ini ada ikan paten sebanyak 1 kg Disini ada 2 ekor Jadi 1 ekor ikan paten ini beratnya 500 gram Untuk bumbu lainnya disini saya gunakan 1 batang lemongres Sudah saya geprek seperti ini Satu ruas turmeric Yang besarnya seperti ini Kemudian garlic 3 buah Red onion 3 potong Jika kalian mau menggunakan salad Atau bawang merah yang kecil Boleh silahkan saja Karena saya punyanya Red onion yang besar Kemudian ada red chili Sebanyak 20 batang Saya hanya menggunakan red chili Karena untuk pedasnya itu sedang Jadi jika kalian mau lebih pedas Silahkan ditambah dengan grain small chili Kemudian ada tempoyak Ini sebanyak 400 gram Ini sebanyak 400 gram tempoyak Untuk bumbu tambahan Yang lainnya Ini salt Nanti gunakan secukupnya Seasoning Juga gunakan secukupnya Dan white sugar Oke selanjutnya Saya akan potong-potong Terlebih dahulu Ikannya ini Menjadi beberapa bagian Oke disini ikannya sudah selesai Saya potong menjadi beberapa bagian Potongannya seperti ini Dan ini sudah saya cuci bersih Untuk menghilangkan aroma Bau amis dari ikan paten ini Saya akan marinet terlebih dahulu Dengan secukupnya Garam Dan lemon juice Ini air lemon Perasan lemon Saya akan siram ke dalam ikannya Kemudian aduk-aduk Oke ini akan saya diamkan sekitar 5 menit Sampai 10 menit Menjelang ikannya 10 menit Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya terlebih dahulu Disini saya sudah siapkan tabung blender Saya akan haluskan Turmeric Garlic Red onion Dan red chili Saya menghaluskannya menggunakan blender Jika kalian mau menghaluskan dengan cara Menggunakan batu gilingan Boleh silahkan saja Oke bumbunya sudah saya haluskan Hasilnya seperti ini Dan untuk ikannya ini sudah 5 menit Saya akan cuci kembali dengan air yang bersih Oke masukkan secukupnya air bersih Cuci kembali Oke dan ini ikannya terlihat Lebih kesat dari sebelumnya Lendir-lendir dari ikan ini Dan bau hamis dari ikannya sudah keluar semua Oke selanjutnya saya akan tiriskan airnya Oke disini saya sudah siapkan Ini secukupnya air putih biasa Air bersih Sesuaikan dengan ikan yang akan kita masak Dan ini hampir mendidih Saya akan Masukkan Bumbu yang tadi saya haluskan Dan juga Tempoyak Oke aduk hingga air Bumbu dan tempoyaknya menjadi satu Ini akan saya masak Hingga bumbunya itu benar-benar tanam Oke ini sudah mendidih Dan bumbunya benar-benar masak Selanjutnya saya akan Masukkan ikannya Kepala ikan Bagian buntutnya Dan ini daging bagian tengah Oke semua ikannya masuk Selanjutnya saya akan Masukkan secukupnya Sob Secukupnya Seasoning Secukupnya White sugar Aduk Supaya bumbunya merata Oke ini akan saya masak Kembali Hingga Supnya ini Menyusut dan Mengental Dan juga Ikannya Empuk dan lembut Oke you can see here Ini ikannya Sudah hampir masak Dan supnya Sudah mulai mengental Saya akan cek rasa Sedap sekali Rasanya sudah pas Indy seed taste Complete Safari Sour Sweet And then Soft tea Ini sudah cukup Untuk saya Rasanya Saya akan masak Beberapa menit lagi Hingga Supnya ini Benar-benar Mengental Oke Ikan paten Masak Tempoyak Sudah Jadi Dan ini Sudah Masak Ikannya Lembut Dan empuk Seperti ini Dan Kuahnya Sudah Menyusut Separoh Juga Mengental Ini Enak sekali Sedap Sekali Saya akan Angkat Dan Pindahkan Ke tempat Yang lain Oke Masak Tempoyan Ikan paten Sudah Jadi Seperti ini Ini Sangat Enak Dan Sedap Sekali Selamat Mencoba Di rumah Semoga Kalian Suka Don't 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 To Like Don't Forget To Comment Don't Forget To Share And Don't Forget To Subscribe